Intro Pemirsa Intens Investigasi GGR pakar dan praktisi hukum yang dikenal tegas dan tak kenal rasa takut Rasman Arief Nasution Baru-baru ini menyatakan kesiapannya untuk membela Novi Pratiwi Di tengah sorotan tajam atas donasi yang dilakukannya untuk Agus Salim Intro Ya menuturkan siap pasang badan dan membela mati-matian Jika YouTuber sekaligus aktivis kemanusiaan itu menghayir jasanya untuk membelanya Rasman juga menegaskan ketegasan dan integritas yang dimilikinya Akan diusahakannya secara maksimal Untuk memastikan bahwa kebenaran akan ditegakkan setegak-tegaknya Lantas seperti apa kesiapan Rasman yang diucapkannya secara tegas dihadapan awak media kemarin Seperti apa pula keyakinan Rasman perihal Novi yang menurutnya tidak bersalah Dalam semua polemik yang tengah terjadi saat ini Lalu seperti apa pula langkah yang akan diambil Rasman Jika benar diminta Novi untuk membelanya Benarkah ia sudah siap dengan berbagai langkah-langkah hukum lanjutan Yang diakininya dapat membuat Novi menang dalam kasusnya melawan pria yang pernah dibantunya itu Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini Ya polemik dana donasi yang dikumpulkan untuk pengobatan Agus Salim Pria yang disiram air keras diduga dilakukan oleh teman kerjanya Seperti diketahui kian hari memang semakin memanas dan seolah bak bola salju yang terus membesar Memancing jutaan pasang mata untuk melihat kemanakah muara dari kejadian ini akan berkembang Di tengah semua hal yang terjadi Tampaknya muncul sebuah cahaya baru yang tak disangka-sangka mengalir dari sosok pakar Sekaligus praktisi hukum terkemuka tanah air Rasman Arif Nasution Yang seolah menyatakan kesiapannya berdiri tegak di sisi Novi Dikenal tegas dan berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan keadilan yang diakininya Rasman menyatakan dukungannya bukan tanpa sebab Melainkan dalam pandangan hukumnya Kasus ini tak hanya menarik Tapi juga soal bagaimana kebenaran harus ditegakkan setegak-tegaknya Dan di mata hukum yang diakininya Siapapun yang menggunakan dana donasi tak sesuai dengan tujuan awalnya dapat dipidana Rasman pun juga menambahkan di tengah pusaran konflik yang tengah terjadi saat ini Bisa dibilang dirinya pun dibuat bingung terkait posisi Novi Yang dilaporkan pihak Agus atas dugaan penyalahgunaan donasi Yang justru mendapatkan simpati luar biasa dari publik Banyak yang merasa bahwa niat tulus Novi dalam membantu pengobatan Agus Kini berbalik menjadi bumerang baginya Saya bingung juga Ini yang dilaporin Novi Tapi Novinya dapat dukungan netizen juga saya lihat kan Agusnya, saya gak ngerti ini seperti apa Jadi karena sudah ada yang melapor ada pengacara Nah saya pingin tuh supaya kalau bisa Novi perlu bantuan ya sudah Saya ready untuk bantu Gak apa-apa Kalau dari perspektif hukum ya siapa yang menyalahgunakan uang itu Niatnya apa? Ministernya kalau dapat dibuktikan ya pidana Tapi kalau ternyata kalau tidak ada Dan kalau misalnya ada orang sakit Terus digunakan kesakitannya itu kepentingan pribadi Salah juga kan? Nah jadi dua-dua Kita lihat dong perspektifnya Kalau ada orang niat baik Terus dia bantu Ayo kita buat donasi Nanti aku yang ini yang manajemenin gitu kan Nah lu misalnya lu mau jadi artis Ini manajemennya Lu dapat jatah boleh juga Boleh dong Yang penting mau sama mau Suka dengan suka Tidak ada unsur pemerasan Tidak ada unsur menyalahgunakan di situ Ya polumik terkait donasi untuk pengobatan Agus Salim Semakin kompleks dengan situasi Novi Pratiwi Yang agaknya semakin terjepit Seolah niat baiknya menjadi bumerang yang berbalik kepada dirinya Sebagai praktisi hukum Rasman menilai saat ini saatnya bagi Novi untuk tidak tinggal diam Dan segera melakukan perlawanan hukum Sebelum situasi semakin memburuk Dan menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih sulit Menyebutkan bahwa salah satu titik penting yang bisa membela posisi Novi Adalah tidak adanya perjanjian tertulis terkait dana donasi tersebut Rasman menyoroti bahwa tanpa perjanjian tertulis Atau kesepakatan hukum yang jelas Sangat sulit bagi pihak Agus untuk membuktikan adanya penyalahgunaan dana Dan bagaimana bisa Novi dianggap bersalah terkait penggunaan dana donasi Yang kabarnya kini telah dimasukkan dalam rekening yayasannya tersebut Menegaskan bahwa setiap langkah hukum harus dilakukan secara hati-hati dan teliti Di sini Rasman melihat celah di mana tuduhan terhadap Novi bisa dipatahkan Dan dalam kasus donasi aspek legal seperti persetujuan tertulis adalah hal yang sangat penting Dan ketiadaannya bisa menjadi titik balik dalam kasus ini Boleh bebas ya pakai uang donasi gitu untuk apa aja untuk keperluan Ya iya dong Ada pertanggung jawaban juga gitu kan Gak bisa langsung serta morta dikasih begitu aja Harus ada pengeluaran juga kan Salingga diaudit ya bang Iya dong Tapi jangan salah ya itu Jadi kalau menurut saya Novi ya sudah kamu santai aja Cuma harus dilakukan perawanan hukum Karena Anda sudah dilaporkan Bo gimana sih bang secara hukum itu kan Tidak ada perjanjian tertulis terkait uang donasi tersebut gitu bang Itu tadi dilihat dari aspek yang mana pendekatan hukumnya dolar Dilihat kan Pendekatan hukumnya seperti apa Dilihat aspek yang mana-mana Kelihatan nanti semua Kalau itu memang tidak ada urusannya dengan kerjasama atau apa Kalau tidak tertulis berarti apa Kan tidak bisa kita tuduh juga kan Iya lah maka kita lihat nanti kan Siapa yang mencemarkan Kalau dia merasa dicemarkan laporin balik Apa bedanya saya laporin balik Sementara itu tadi Yang dipungkiri memang kian lama permasalahan ini semakin berkembang Membuat kondisi Agus Salim semakin kian mengkhawatirkan Dijumpai dalam liputan eksklusif intens investigasi di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Agus yang saat itu terlihat menjalani pengobatan intensifnya Atas luka-luka akibat penyeraman air keras yang menimpa tubuhnya Menceritakan bagaimana beban psikologis yang ia tanggung Semakin menambah penderitaannya selama ini Ditambahkan pula oleh sang istri Hal ini bukan tanpa sebab Melainkan karena tekanan mental terpengaruh akibat kistru uang donasi Yang telah menjadi beban berat bagi keluarganya Tiap kata pedas yang ditujukan kepada dirinya dan keluarganya Membuat semangat hidupnya perlahan terkikis Dan di tengah rasa sakit yang belum kunjung sembuh Cobaan kembali datang saat Agus baru saja didiagnosis menderita penyakit TB Menambah panjang deretan kesulitannya Dengan suara lirih dan air mata yang jatuh Agus memohon agar masalah ini segera selesai Ini habis nemenin suami kontrol ke polisi pukul ologi Untuknya TB-nya Ini katanya musikin dengan TB ya Ini nanti ada pengobatan dulu selama 2 minggu Uting di pengobatan Selama 2 minggu nanti cek darah dulu Terus kita mulai syari ke polisi pukul ologi Jadi bukul ologi Ya kalau menurut dia jadi Soalnya nanti Kita masih ingin ya Uang terus Uang terus Karena ya orang-orang dia suka nanya gitu kan Kalau tidak di jawab pun Dia nyari Kita masih tanya terus ada apa Dia seluruh buka itu lah Buka itu Dia yang minta gitu kan Gimana Tidak di kasih tau Ya Tidak di kasih tau Dia nanya terus Dia kasih tau juga dia jadi nyanyi Keduluh Keduluh Segini Jadi kita suka minggu mau ditanam Ya suka demam Depresi Depresi Gimana segini Gimana selesai Gus pengen ngasih gue selesai dan Agus bebas dari semua Pengen banget Pengen banget Itu yang Agus kepengenin Dia kan udah melakukan komodisi Udah begitu Ya udah Jangan lagi Maksudnya Mau buka Komen-komen yang Untuk membuat keluarga Agus lagi Agus kepengenin gitu aja sih mbak Minta tolong Agus mbak gitu ya Minta tolong itu aja sih Kepengenin lagi lah Karena membuat Agus tuh stress Depresi gitu ya Kalau mbak pun udah Mengembalikannya Untuk melakukan komodisi itu Ya gak apa-apa Agus ikhlas Kan mbak yang membantu Agus pun dari awal Mungkin Agus belum pantas mendapatkan itu semua Ya silahkan Apapun mbak lakukan Itu yang terbaik mungkin Buat Agus gitu juga sih Terima kasih Sementara itu sebelumnya juga heboh terkait Pernyataan Agus soal pengobatannya Menggunakan BPJS Dalam podcast milik Denny Sumargo Hingga memancing dokter untuk berkomentar Apa kata dokter terkait Pernyataan Agus Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe, share, dan juga komen Channel Intens Investigasi Selamat untuk Intens Investigasi Karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube Kisru terkait donasi untuk Agus Salib Pria yang menjadi korban penyiraman air keras oleh rekannya Memang tadi pun kiri membesar Karena tindak Tanduk Agus Yang menurut beberapa warganet janggal Lantai-lantai 5 kita diturunin lagi Diarahkan lagi ke BPJS Beberapa waktu lalu publik pun dibuat geger dengan pernyataan Agus dalam podcast Denny Sumargo Yang dimana dalam pengakuannya ia menyebut bahwa sempat mencoba menggunakan fasilitas eksekutif Atau tanpa asuransi Namun terpaksa kembali menggunakan BPJS karena ada indikasi dipersulit Mengicu tanda tanya besar terutama karena kala itu ia telah mendapatkan lebih dari 1 miliar rupiah dari hasil donasi bantuan besar yang diterimanya Pertanyaan Densu sapaan akrabnya ternyata bukan hanya mewakili perasaan pribadinya Tetapi juga seluruh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi mengawal kasus ini Dan seorang dokter yang kebetulan berkomentar dalam video tersebut Dan melalui sambungan video call Tim Intense Investigasi akhirnya berhasil mendapatkan tanggapan dari seorang dokter Yang agaknya merasa perlu meluruskan informasi yang telah berkembang di masyarakat ini Dan dengan tegas mempertanyakan kebenaran pernyataan Agus Terkait penolakan rumah sakit terhadap pasien yang memilih pengobatan eksekutif Sang dokter juga menyayangkan bahwa pernyataan ini telah memunculkan kesan Seolah-olah rumah sakit tertentu menghalangi akses pasien yang memilih layanan lebih tinggi Padahal hal tersebut tidak sejalan dengan prosedur standar di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia Di sini saya cuma menjelaskan tentang bagaimana proses dari BPJS ke eksekutif ya Saya nggak ngomongin masalah donasi ya Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau disitu ada pernyataan RSCM malah nggak bisa RSECM itu tidak bisa Tidak membolehkan Beliau atau Agus Itu mengubah dari BPJS ke eksekutif Sedangkan yang saya tahu dimanapun rumah sakit Karena saya di bagian medis ya Dari saya di Aceh, di Kalimantan, sampai saya pun sekarang di Medan Itu nggak ada yang namanya rumah sakit menolak pasien umum atau menolak pasien eksekutif Kontroversi seputar perawatan medis Agus memang kembali memanas setelah keluarga Agus mengklaim bahwa pengobatannya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM hanya bisa dilakukan melalui BPJS Memunculkan pertanyaan publik Bagaimana mungkin rumah sakit besar seperti RSCM menolak pasien yang ingin beralih ke jalur eksekutif atau umum? Menurut dokter yang kini berpraktek di Medan Sumatera Utara Dokter ini dengan tegas menyatakan bahwa pasien BPJS memiliki opsi untuk beralih ke jalur eksekutif atau umum Kapanpun mereka mau termasuk di RSCM Dokter tersebut juga menambahkan bahwa jalur eksekutif memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasien Untuk segera mendapatkan tindakan medis yang diperlukan tanpa harus menunggu proses yang seringkali menjadi kendala dalam sistem BPJS Namun yang paling disayangkan oleh dokter tersebut adalah pernyataan yang keluar dari mulut Agus dan keluarga Yang seolah merendahkan reputasi RSCM Rumah sakit yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia Kalau itu kayaknya bukan Ini saya ya mas Saya juga disini cuma menerangkan sangat sayang Ada statement begitu dari keluarga Agus untuk RSCM Setingkat RSCM aja yang rumah sakit nomor satu ya Yang baik rumah sakit negeri ya Yang bagus di Indonesia Kok bisa keluar statement begitu Itu yang saya sangat sayangkan sebenarnya Bukan masalah uang donasinya Kalau uang donasi Kalau misalnya mereka mau dibawa kemana Atau mau dipergunakan Untuk apa gitu kan Kayaknya bukan kapasitas saya Untuk menjawab itu Sementara itu tak ayal kehebohan yang terjadi saat ini Menguntai tanda tanya besar dari berbagai pihak Salah satunya adalah Bunda Korla Seperti apa komentar Bunda Korla Terkait kehebohan yang ditimbulkan Agus? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan Jangan lupa untuk Like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Selamat untuk Intense Investigasi Kamu sudah mencapai 3 Juta Subscriber di Youtube Sukses selalu And all the best Oke Kasus Agus Salim yang ramai diperbincangkan saat ini memang menguntai tanda tanya besar banyak pihak Salah satunya adalah Bunda Korla Dikenal sebagai sosok yang dikenal dengan ketulusannya dalam membantu sesama Kali ini angkat suara terkait situasi yang melibatkan Agus dalam video yang dibagikan di media sosial Bunda Korla terlihat sangat menyayangkan sikap Agus yang dianggap menjual kesedihan untuk biaya pengobatan Bunda Korla mempertanyakan mengapa ketika donasi yang telah dikumpulkan berada di tangan Agus Ia tidak segera memanfaatkannya untuk pengobatan Ia juga menekankan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya Terutama untuk hal yang sangat penting seperti kesehatan Bunda Korla merasa prihatin karena situasi ini terkesan disalahgunakan dan berpotensi merugikan kepercayaan publik Kembali lagi ke Agus tadi Agus Udah deh gak usah sibuk-sibuk lapor sana lapor sini Agus pentingin mata dulu Dengerin omongan aku Matamu itu paling penting Ngerti? Sebenarnya gak ada kata Sebenarnya gak perlu lagi ngelapor-lapor sana lapor sini Gak ada yang salah Ya Gak ada yang salah Agus Udah mendingan urus aja matanya dulu Berobat ke pining kayak kemana kayak Jangan dibuat jadi kayak ribut sana ribut sini Jangan memprediksi yang aneh-aneh Jangan berhalu-halu yang gak jelas Ya Jangan berpersangka buruk Jangan yang berpersangka yang aneh-aneh Banyak-banyak bersabat Banyak-banyak berdoa Jangan Jangan gampang diadu domba Jangan gampang tergelincir dengan kalimat-kalimat yang gak pasti Pikirin mata Agus dulu Paling penting itu udah gak usah dengerin omongan siapa-siapa Gak ada netizen yang jahat Orang yang memberikan donasi itu semuanya orang-orang baik Orang yang peduli sama Agus Udah titik Jangan dengerkan omongan orang Itu mata paling penting Agus Mata paling penting Agus Katanya Agus Agus sedih banget Agus sedih banget Yaudah matanya diurusin matanya Matanya dulu dibenerin Udah gak usah ngurusin apa-apa Gak usah sibuk-sibuk ngelapor Ngerangka sana ngerangka sini Matanya dulu Biar bisa bagus Biar tampan Biar gagah Ngerti gak? Gak pake-pake kapas kayak mayat Udah ngurusin mata dulu yang paling penting Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Pada Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi Tengah Tengah